bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya tewi indriantibetria apa kabar teman teman semuanya semoga teman teman semuanya selalu sehat panjang umur dan diberi anak yang soleh solekah dan sukses dunia akhirat dimanapun teman teman berada teman teman kali ini saya mau berbagi cerita tentang keajaiban dari Allah SWT dari pribadi saya sendiri yaitu sejak saya mengamalkan sholawat serta sadekah saya mendapatkan pekerjaan dan dos saya itu sesuai dengan harapan saya saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan saya dan harapan saya serta saya membayar hutang itu lancar dan hutang saya itu 200 juta lancar dan dimudahkan sama Allah serta bersamaan itu saya bisa menguliahkan anak teman 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 tahu tidak anak kuliah saya itu kuliahnya itu bayarannya sangat mahal teman teman soalnya sekolahnya spasta anak saya itu sekolah di Dian muskantoro semarang jadi sangat mahal teman teman saya cuma sebagai single parent saya bisa mengulihkan anak bisa bayar hutang dan mendapatkan masjid yang sesuai dengan harapan saya itu kalau enggak atas izin Allah karena saya baca sholawat setiap hari setiap detik makanya dan saya selalu sedekah itu tidak mungkin teman teman jadi semuanya itu bisa lancar itu karena kandak Allah dan saya karena saya selalu mendekatkan diri sama Allah teman teman itu semua berkat saya membaca sholawat dan sedekah teman teman jadi semua urusan saya jadi lancar dan mudah teman teman sebelum saya mengamalkan setiap hari membaca sholawat serta setiap bulan saya sedekah itu hidup saya itu sangat susah banget teman teman saya selalu ditipu orang usaha apa saja selalu bangkrut jualan apa saja selalu dimarahin orang dan dan selalu selalu sangat menyedihkan saya tuh waktu itu tuh merasa itu saya harus bekerja keras saya sudah bekerja keras sekuat tenaga saya tapi apa namanya tapi semuanya itu gak ada hasilnya gitu dan selalu ditipu orang ditipu orang nah terus saya itu setelah melihat di youtube youtube gitu ya emang sih saya setiap hari juga sholat tapi masih golong-golong masih gak pernah mengamalkan sholawat setelah saya selalu berdoa ya Allah berilah saya dan anak cuculan dan keturunan saya itu petunjukmu ke jalan yang benar dan lurus saya bilang gitu selalu berdoa sama Allah ya terus saya Alhamdulillah diberi petunjuk sama Allah melihat juto itu yang pertama kali saya lihat itu Ustadz Danung pertama masalah pengobatan pengobatan apa namanya secara islami gitu terus yang kedua terus Ustadz Yusuf Masur gitu saya seneng banget itu seakan-akan hati saya sudah terbuka lebar sejak melihat videonya YouTube-nya Ustadz Yusuf Mansur terbuka hati saya itu saya itu menangis sekali menangis banget menangis semua dosa-dosa yang saya lakukan berarti berarti yang selamat ini saya itu semuanya serbah sulit karena saya itu banyak dosa teman-teman tapi saya tidak menyadarinya saya langsung menangis saya langsung bertubat saat itu saya langsung mengamalkan sholat apa saja saya lakukan sampai sholat goeb itu sholat Hai kan setiap ruku itu baca apa ya lupa saya saat ini kan sehingga sadangkan ya sholat goeb itu saya semuanya sholat-sholat saya kerjakan tapi Allah belum merasa saya tuh merasa belum dimaafkan sama Allah gitu soalnya apa bos saya itu saya doakan setiap hari itu selalu 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 pulit sama saya gitu selalu menyakiti saya gitu saya berpikir apa apa anu ya apa Allah itu enggak memaafkan atas dosa-dosa yang saya lakukan sepokoknya tuh peliknya minta ampun saya yang pertama tuh saya sampai menderita sekali setiap hari itu satu menangis karena apa namanya kelakuan bus saya yang dilakukan sama saya terus setelah saya itu saya tetap selalu berdoa selalu berpikir positif gitu Allah pasti mengampuni saya dan Allah pasti akan mengabulkan apa yang saya minta gitu terus saya pindah pindah majikan Alhamdulillah majikanku yang baru itu ya Allah pasti baik banget pokoknya terbelik 180 derajat dari majikanku yang pertama Hai majikanku yang kedua ini sangat baik banget ya Allah berarti emang saya tuh disuruh pindah dari majikannya pertama satu majikan yang pertama itu saya diiming-imingi kamu disini aja nanti tak tambahin tapi tapi saya udah muak pikiran saya udah muak sama keluarga itu makernya saya pindah itu jadi pindah Alhamdulillah sekarang tuh saya tuh merasa bahagia banget semenjak berarti berarti alhamdulillah selawat itu apa namanya mencukupi semua kebetulan saya di sini di majikan saya ini semuanya itu terpenuhi saya ingin apa gitu terpenuhi semua sejen saya itu ragu nanti kamu bisa bertahan enggak di majikanmu yang baru itu enggak disangka-sangka setelah saya pindah itu saya di bos saya itu merasanya mantan semuanya tuh sesuai dengan harapan saya dan doa saya saya juga enggak menyangkasannya itu waktunya begitu cepat saya tuh ngomong sama asin saya itu kurang dari bebas oh satu kan kontrak saya itu satu ketiga tahun itu kurang dari satu bulan saya baru ngomong kalau saya itu mau pindah gitu nah luas an majikan saya bilang eh kok majikan kamu kalau nggak dapat majikan baru kamu pulang ke Indonesia gitu langsung aku percaya diri pasti ada untuk majikan buat saya aku bilang gitu langsung gang satu-dua hari atau tiga hari langsung saya mendapatkan majikan baru dan saya diinterview dan saya setelah pindah saya sangat ruas sekali sesuai dengan harapan saya jadi saya berpikir itu Allah Allah menghapus dosa-dosa saya dulu melalui bos saya yang pelit itu kemudian dalam saya membayar tentang saya yang jumlahnya 200 juta itu semuanya dimudahkan sama Allah dengan cara saya orang-orang yang saya utang itu selalu sabar dan apa namanya sabar menerima kerima dari saya saya jadi pemimpinnya gini ya saya itu sambil mulia hakin anak kan saya pentingkan anak dulu gitu terus apa namanya yang saya utang itu sabar gantian gitu jadi kalau semuanya enggak ganda Allah kan enggak mungkin teman-teman pasti pasti itu apa namanya orang-orang yang saya utang itu pastikan marah-marah gitu itu enggak sabar menerima pokoknya gantian saya bayar kuliahnya anak-anak gitu apa namanya bagian keuangan itu kalau saya lagi sempit gitu mau membayar utang dulu dia sabar yang bulan depan saya nanti bisa gitu jadi semuanya dimudahkan sama Allah teman-teman sekarang tentang saya tinggal dua kali tadinya itu penangannya jumlahnya setotal semuanya kurang lebih 200 juta teman-teman sekarang tinggal dua kali Alhamdulillah saya bersyukur banget teman-teman anak saya bisa langsung lancar kuliahnya itu saya sesuatu dengan harapan saya saya sangat utah dulu saya doa tuh sama Allah tuh Ya Allah saya pengen mati tinggal punya majikan baru pengen pekerjaan baru tinggal di kota apa namanya tinggal di kota saya bosnya itu baik pinter sama saya gitu saya bisa sholat pokoknya yang baik-baik itu yang saya inginkan itu terkabel semua sesuai dengan harapan saya berkat saya sholawat dan saya mendekatkan diri sama Allah bertobat sama Allah atas itu yang saya lakukan saya memperbaiki sholat saya di awal waktu Alhamdulillah saya bisa sholat bisa sholat sunnah sholat tahajud sholat duha semuanya sholat yang saya lakukan baik sunnah mohon wajib semuanya lancar teman-teman jadi bagi teman-teman yang punya masalah atau kesulitan apapun baik keuangan ataupun masalah anak masalah keluarga apapun lah masalah apapun itu juga lah kita bertobat perbaiki sholat kita di awal waktu dan kita baca sholawat serta sedekah kalau enggak punya wang ya kita harus sholawat sebanyak-banyak ya teman-teman kalau punya uang ya sholawat dan sedekah gitu terutama sedekah subuh teman-teman kalau saya sih nggak bisa sedekah subuh itu soalnya saya tuh gajinya bulanan ya saya sebulan sekali saya sedekah gitu saya nggak mau pamer bapak ini cuma saya berbagi cerita atau ilmu semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi kesulitan gitu jadi semuanya itu rezeki tidak datang sama kita terus cobaan-cobaan datang kita saya sama kita itu itu karena dosa-dosa kita teman-teman jadi kita harus bertobat dulu sama Allah SWT ya terima kasih eh terima kasih ya teman-teman kalian telah lihat video saya sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati